Sementara itu, rencana renovasi gedung Wali Kota Jambi mendapat tanggapan dari Komisi 3 DPRD Kota Jambi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, menilai renovasi tersebut masuk dalam prioritas dengan pola multi-years. Rencana renovasi gedung kantor Wali Kota Jambi di tahun 2022 ini mendapat tanggapan dari DPRD Kota Jambi. Ketua Komisi 3, Umar Faruk, menilai hal tersebut masuk dalam skala prioritas. Pihaknya selaku DPRD siap mengawasi pembangunan agar berjalan dengan baik serta sesuai dengan RAB. Menurutnya, gedung Wali Kota memang sudah layak direnovasi. Dirinya menjelaskan pembangunan gedung Wali Kota ini akan dilakukan menggunakan APBD Kota Jambi 2022 sebesar Rp35 miliar dan akan dilanjutkan di tahun 2023 atau dengan pola multi-years. Pembangunan arehat kantor Wali Kota itu memang akan di tahun 2022 ya. Pembangunan DPRD sudah dibahas. Mungkin kalau masalah waktu keadaan akhir sampai saat sekarang saya belum mendengar dan saya belum mendapat info. Tapi saya sudah bisa mencari masalah itu. Lalu pun untuk pembangunan kategori Kota Wali Kami Rasul, kalau koronan Baga kemarin Bidu juga ada sebatar, sudah masuklah kategori harus di PH. Ini kita dukung lah semua pelaksanaan. Yang penting dana-dana dan tidak mengurangi kebutuhan-kebutuhan gedung misalnya. Kalau tidak salah itu Rp35 miliar. Rp30 miliar? Iya. Itu target selesainya rencananya ya Pak? Itu nanti DPU teknis. DPRD. Artinya bisa dibahas lain-lain orang kemarin sudah menutup sebuah itu. Dan dalam pelaksanaan ini pun belum tahu ada aku di depan, aku kan memang dana itu bisa atau memang ada masalah-masalah lain mungkin bisa di pending atau dikurangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.